Pertimbangan satu, jam sibuk siang hari, itu kan bila mana terjadi keantrian SPBU, itu kan menimbulkan kemacetan, menimbulkan hambatan lalu lintas. Jadi orang-orang akan bekerja, terganggu, baik itu jam kerjanya maupun atau yang bisnis. Terus yang kedua, kita ubah ke malam hari itu, ya supaya jam sibuknya, jam kemacetannya dipindah ke malam hari. Yang ketiga, kuota kan harus kita jaga, harus kita kendalikan, karena kuota itu kan milik pemerintah kota. Kalau ini kita tidak kendalikan, nanti di akhir tahun sudah habis. Nah yang indikasi-indikasi Okno-Omru Pengetap inilah yang kita batasin, ketika kita buka secara masif, mereka kan tidak mungkin lagi antri di SPBU lain. Karena buaktunya juga akan, mereka akan terkendal dengan kendaraan yang antri di sana, dan juga mungkin sudah habis masa jualnya. Jadi kita memutus juga distribusi ke Pertemini. Nah yang keempat, kita mengharapkan juga kepada masyarakat, nggak usah beli di Pertemini, supaya tidak apa, mereka kan sudah dari safety kan juga tidak aman. Kemudian bila mana masyarakat tegas tidak mau membeli ke Pertemini, ya pasti nanti Pertemini itu akan hilang sendirinya. Jadi ya mohon kerjasama juga ke masyarakat, tadi pertama tidak membeli BBM di Pertemini, Yang kedua, masyarakat juga ikut ambil apa, berperan mengawasin. Bila mana ada ketemu, tentu itu yang mengisi jerigen atau apa, langsung difoto dokumentasi, sudah. Kita langsung sampaikan ke Pertemini untuk diblokir BBM di Pertemini. Masyarakat jangan panik bayi, tujuannya dilakukan kebijakan ini ya tadi, Supaya mengurangi ruang gerak daripada pembangunan pengetahuan.